Ada 27 titik akupunktur di meridian ginjal, kali ini akan dilakukan tutorial salah satu titik di meridian ginjal yaitu titik KI1 Kidney 1 Yongjuan yang artinya sumber air bergelembung. Bagaimana cara menemukan titik KI1 Kidney 1 Yongjuan? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Meridian ginjal berjalan dari kaki sisi medial ke dada, dimulai dari telapak kaki titik KI1 Yongjuan, muncul dari tepi bawah tuberositas ostravicularis berjalan pada posterior maleolus medialis. Kali ini akan dibahas titik KI1 Kidney 1 Yongjuan. Sebelum sampai ke tutorial titik ini, sahabat harus memahami anatomi tulang kaki, otot, tendon kaki, karena penentuan titik ini berpatokan dengan anatomi secara kedokteran, sehingga bisa menemukan lokasi dengan tepat. Perlu diketahui bahwa kaki sisi medial berjalan tiga meridian kaki, yaitu meridian limpa, meridian ginjal, dan meridian hati, di mana lokasi titiknya berdekatan. Itu sebabnya mengapa kita harus mengetahui patokan anatomi dengan baik, agar bisa membedakan titik-titik di ketiga meridian tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Dilihat dari atas, tampak gambar dorsum kaki atau bagian punggung kaki dari kaki kanan. Di sisi medial atau sebelah dalam adalah area lokasi titik-titik akupunktur meridian ini. Perhatikan ibu jari kaki atau jempol kaki yang merupakan jari kaki terbesar di antara empat jari kaki lainnya. Ibu jari, jari ke-1, jari telunjuk, jari ke-2, jari tengah, jari ke-3, jari manis, jari ke-4, dan jari kelingking, jari ke-5. Anatomi kaki dimulai dari ujung distal, yaitu dari jari kaki atau tulang falang, menuju ke proksimal bersambung dengan telapak kaki atau tulang metatarsal melalui persendian yaitu artikulasio metatarsofalangial. Lebih ke proksimal lagi, ada tulang cuneiformis, tulang navicularis, dan talus. Ada 5 telapak kaki atau 5 tulang metatarsal yang merupakan kelanjutan dari 5 tulang falang. Ini metatarsal 1, metatarsal 2, metatarsal 3, metatarsal 4, dan metatarsal 5. Dengan mengetahui anatomi artikulus atau persendian metatarsal falangial, maka kita akan mudah menemukan titik KI-1 Kidney-1 Yongjuan, yang artinya sumber air bergelembung. Berikut ini tutorial cara mencari titik KI-1 Kidney-1 Yongjuan. KI-1 Kidney-1 Yongjuan artinya sumber air bergelembung. Lokasinya terletak antara 1 per 3 bagian distal dan 2 per 3 bagian proksimal dari pelantar pedis. Pada lekuk dari artikulus metatarsal falangialis 2 dan 3 yang terjadi saat kaki pelantar fleksi. Cara mencarinya, satu, cari pelantar pedis dibagi dalam 3 bagian, 1 per 3 distal dan 2 per 3 proksimal. Ini adalah pelantar pedis dibagi dalam 3 bagian, 1 per 3 distal dan 2 per 3 proksimal. Beri tanda pada 1 per 3 distal di sini. 2. Cari daerah antara artikulus metatarsal falangialis 2 dan 3. Ini falang 2 dan ini falang 3. Ini artikulus atau persendian metatarsal falangialis 2 dan ini artikulus atau persendian metatarsal falangialis 3. Ini pertengahan di antara 2 persendian. Tarik garis ke arah proksimal seperti ini. 3. Cari titik KI 1, kitnya 1, yongjuan. Kaki diposisikan pelantar fleksi, yaitu ditekuk ke arah bawah seperti ini. Lalu cari pertengahan persendian metatarsal falangialis 2 dan 3 yang sudah diberi tanda. Rabah ke arah proksimal menuju batas seperti gadistal, seperti ini, sampai terabah lekukan. Nah, dilegukan inilah titik KI 1, kitnya 1, yongjuan. Kalau ditekan, klien akan merasa ngilu. Penusukannya tegak lurus 0,3 sampai 0,5 jun. Merupakan titik jing meridian ginjal. Bagaimana? Mudah ya mencarinya? Bagaimana dengan titik akupunktur meridian ginjal lainnya? Simak pada tutorial meridian ginjal part selanjutnya. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia ku sehat. Yes! Terima kasih telah menonton!